Saudara warga di Madiun, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan jasad bayi di sebuah saluran irigasi. Diduga jasad bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya dan baru ditemukan lebih dari satu hari. Selasa pagi, warga desa Metisi, Kecamatan Jiwon, Kabupaten Madiun, Jawa Timur gempar setelah salah satu warga menemukan jasad bayi yang berada di dalam saluran irigasi. Jasad bayi berjenis kelamin perempuan tersebut pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang membuang sampah di belakang rumah. Saat itu dirinya melihat ada banyak lalat di lokasi. Setelah dilihat, nampak bangke yang dikira bangke kucing. Setelah memanggil suaminya untuk ikut melihat, barulah diketahui bahwa apa yang dilihat merupakan jasad bayi dengan kondisi tengkurap. Saksi kemudian melapor ke Ketua RT dan dilanjutkan ke pihak kepolisian. Terus sudah bangke sampah, saya lihat selokan ini kok ada tengkurap gitu, kok sepertinya, seperti boneka apa-apa. Terus saya panggil bapaknya, bapaknya lihat bangke kucing gitu, yowes pak oba nono gitu. Terus mau diambil tau mas, terus ningati bapaknya itu kok nggak enak gitu. Terus dilihat mayari kok bayi gitu, terus nggak berani tau mas. Petugas kepolisian yang datang langsung melakukan olah TKP dan identifikasi. Diduga bayi ini telah meninggal beberapa hari yang lalu. Usai dievakuasi, kemudian jasad bayi malang tersebut dibawa ke rumah sakit umum dokter Sudono menggunakan mobil ambulans. Setelah kita lakukan pengecekan dari pihak IDEN untuk jenis kelamin perempuan. Dugaannya dan itu sudah berada di situ menempel sudah berapa hari? Untuk pastinya kita belum tau pasti dari keterangan saksi, kemarin waktu membuang sampah belum melihat keberadaan bayi tersebut. Namun tetapi untuk jenazah dimungkinkan sudah beberapa hari yang lalu untuk meninggalnya. Karena jenazah tersebut sudah agak mungisuk. Polisi saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa orang tua dan pembuang dari bayi malang tersebut. Tim Liputan Kompas TV, Madiun, Jawa Timur. Selamat menikmati.